Makanan tanpa garam tentunya enggak enak banget ya teman-teman Hambar dan pastinya bikin kita enggak nafsu makan Kali ini saya mau membahas tentang garam ya teman-teman Garam 98% itu terdiri dari natrium klorida Nah sebelum tiba di toko dan bisa kita beli Garam itu umumnya sudah melalui proses pemurnian dari berbagai mineral lainnya Sodium atau natrium itu perannya penting banget ya teman-teman Dalam berbagai fungsi biologis tubuh kita Antara lain keseimbangan cairan Kemudian konduksi saraf dan juga kontraksi otot di tubuh kita Namun saat ini banyak tenaga kesehatan yang menyarankan Untuk kita membatasi konsumsi garam Dan kita beralih ke garam Himalaya yang katanya lebih sehat Benar gak sih? Mitos atau fakta? Yuk kita cari tahu Garam Himalaya itu apa? Jadi garam Himalaya itu berwarna pink Dan diekstrak dari tambang garam keura yang berada di daerah Himalaya Pakistan Tambang ini merupakan tambang terbesar dan tertua di dunia Warna pink pada garam Himalaya ini dikarenakan adanya kandungan besi di dalam garam Himalaya Garam Himalaya Garam Himalaya ada yang berbentuk kasar dan juga ada yang halus ya teman-teman Sebagai pembandingnya 1 sendok teh garam halus itu mengandung sekitar 2300 mg natrium atau sodium Sedangkan 1 sendok teh garam kasar mengandung lebih sedikit dari 2000 mg sodium atau natrium Garam Himalaya juga mengandung sodium chloride yang lebih sedikit dibandingkan dengan garam dapur pada umumnya ya teman-teman Sehingga kita perlu menambahkan jumlahnya jika ingin memasak Jadi tidak seperti misalnya kan kalau resep-resep pada umumnya itu menggunakan takaran resep garam dapur Nah menurut rekomendasi USA, dewasa itu tidak disarankan mengonsumsi garam lebih dari 2300 mg per hari Ini tuh setara dengan sekitar 6 gram atau 1 sendok teh garam halus Nah ini tabel perbandingan antara garam Himalaya dan garam dapur atau garam meja ya Andungan kalsium, potasium, magnesium, besi itu lebih tinggi pada garam Himalaya Namun kandungan sodium atau natriumnya lebih kecil sedikit Kandungan mineral lain dalam garam Himalaya ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya Dan jika teman-teman ingin memenuhi kebutuhan harian mineral-mineral tersebut Maka teman-teman perlu mengonsumsi garam Himalaya dalam jumlah yang besar Dan malahan ujung-ujungnya jadi malah berbahaya Karena kan nanti natriumnya juga jadi tinggi banget ya Jadi sebenarnya klaim yang mengatakan garam Himalaya lebih sehat adalah tidak benar Kita tambah lagi harga garam Himalaya itu lebih mahal ya teman-teman Ini saya cek di Shopee, Tokopedia Harga garam Himalaya itu bisa lebih mahal sekitar 1,5-2 kali lipat daripada garam dapur pada umumnya So teman-teman bijak-bijak dalam memilih garam Bijak-bijak juga dalam mengonsumsi makanan-makanan yang teman-teman konsumsi ya Usahakan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat Makanan-makanan yang tidak terlalu melewati berbagai proses Kemudian juga usahakan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan Dalam jumlah yang cukup setiap harinya dan bervariasi warnanya Stay happy, stay healthy See you on next video Dadah